Tim Balai Pengawas Obat dan Makanan Bepom Semarang, Jawa Tengah menggerebek gudang distributor kosmetik ilegal di Jalan Taruman Negara, Kelurahan Rejauinangun Utara, Kecamatan Magelang, Tengah. Penggerebekan ini merupakan hasil penyelidikan dan penelusuran dari tim Bepom Semarang yang mencurigai adanya produk kosmetik ilegal yang dijual bebas secara online. Sebanyak 132 jenis kosmetik dan 1 jenis obat penggemuk badan yang berjumlah sekitar 50 karung disita oleh petugas lantaran tak memiliki izin edar. Dari hasil penyelidikan sementara, pemilik kosmetik ilegal ini berinisial IR sudah menekuni bisnisnya sejak 3 tahun silam dan pemasarannya melalui media online. Jadi kami dari Balai POM dalam kesempatan ini melakukan penertiban kosmetik tanpa izin edar yang diedarkan secara online. Jadi ini juga dalam rangka untuk Mal Lebaran dan Tahun Baru dan Ramadan dan Idul Fitri. Nah ini kan banyak juga beredar kosmetika-kosmetika yang tanpa izin edar. Nah ini kami telusuri dari online ternyata berasal dari sini. Jadi di daerah Magelang ini didistribusikannya dan ini kami temukan sekitar 132 jenis kosmetika tanpa izin edar. Kemudian juga ada satu obat tanpa izin edarnya kurang lebih senilai 1M. Barang bukti kosmetik ilegal ini selanjutnya dibawa ke kantor Bepom Semarang. Berikut pemiliknya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Jika terbukti melanggar, pemilik kosmetik ilegal bakal dijerat dengan pasal 197 tentang Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda 1,5 miliar rupiah. Dari Magelang, Jawa Tengah, Fahri Zal Ahmad melaporkan untuk Yogyakarta TV.